Sebuah video yang memperlihatkan seorang perempuan berteriak dan tertawa saat berada di ruang UGD di sebuah rumah sakit viral di media sosial. Kejadian itu diunggah oleh akun Twitter salah satu komika Indonesia, Ed Danet Gustama. Melalui keterangan unggahan, wanita tersebut diduga telah dimasuki roh jahat. Di awal video, ia terlihat tengah berada di samping seorang pasien yang diduga merupakan sanak saudaranya. Namun hal yang tidak wajar terjadi beberapa saat kemudian. Perempuan itu tiba-tiba membicarakan sesuatu yang tidak jelas dan berteriak sembari tertawa. Sebelumnya petugas dalam ruangan unit gawat darurat tidak mengambil tindakan. Namun nyatanya aksi wanita tersebut semakin memprihatinkan. Wanita tersebut mulai membanting barang-barang di sekitarnya. Hal ini sontak membuat petugas mengambil tindakan dengan menegurnya. Hingga berita ini diturunkan belum diketahui lokasi kejadian ini terjadi. Namun sejumlah komentar pun terlihat membanjiri unggahan. Banyak dari mereka menyayangkan sikap petugas yang tidak menangani wanita tersebut. Dan justru melakukan perekaman. Terima kasih telah menonton!